Terangkan di nakitab fathul mu'in bahwa bid'ah kabagi kana lima bagian Hiji ayah bid'ah anu wajib, dua bid'ah anu haram, tilu bid'ah anu makruh, opat bid'ah anu sunat, lima bid'ah anu mubah Jadi bid'ah kabagi lima bagian Di antawisna contoh bid'ah anu mubah mahnya etak sepertuskan sasalaman saatos asar, saatos subuh Jadi setosnatepan sholat asar, saatosnatepan sholat subuh, atanapi setiap atosnatepan Orang biasa sok ngalaksanakan sasalaman, taetate hukumna bid'ah anu mubah Kedua contoh bid'ah anu wajib Nyata contoh bid'ah anu wajib mah sepertuskan kan winul quran wa syaro'i Sepertuskan ngabukukin al quran, sarang ngabukukin kitab syariat Nyata kitab anu di karangku para alim ulama Eta hukumna bid'ah anu wajib Sebab di jaman rasulma al quran terdibukukin Di jaman saha al quran dibukukin Nyata di jaman ayana sayyidina usman ibn apan Teras di teraskan di jaman sayyidina alib ni abi tolib Ngabukukin al quran Eta teh hukumna wajib termasuk anu bid'ah anu wajib Atawa ngebukukin ilmu syariat Sepertuskan ayana ngebukukin ayana kitab patul mu'in Ngabukukin kitab bajuri patul wahab Jang'u jawame umul barohin Kipayatul awam, kipayatul atiyah Joharu tauhid, sapi na jurumi ya tijan Eta ngebukukin kitab anu di karangku para alim ulama Hukumna bid'ah anu wajib Ayak deik namerkatilu bid'ah teh nyata bid'ah anu diharamkin Sepertuskan mana? Sepertuskan ayana ayana mayar pajak Mayar orang sok mayar pajak Gaduh tanah, gaduh bumi Sok mayar pajak kan orang tika sahak Kapa marentah? Teta teh sebenarnya bid'ah anu haram Sebab di islamah tuh ayah istilah mayar pajak Di islamah ayah oge Jalma kapir anu termasuk kapir dimi Hayang aman cicing di negara islam Maka kudu mayar upeti Dimana-mana jalma kapir anu cicing di negara islam Maka anu mayar upeti Maka darah na harta na wajib dijaga ke orang selaku umat islam Jadi naminate mayar jizyah atanapi upeti Ari ayana mati balik Orang sok mayar naon Pajak kasaha Kapa marentah? Padahal etate haram Hukum nak mayar pajak apa? Marentah Gening cenda orang sok mayar Mayar pajak tanah Pajak sawah Pajak imahnya Sekayanya Tah etamah Niatan we kurang Sejak jaga aman Daripada temayar Kayak orang bakal ditangkap upah marentahnya Jaga aman Gitu ya Ngan ulane kadken bahwa Halal nak mayar pajak Dina islamah tuh ayah istilah Wajib bayar pajak Umat islam ke paham marentah tuh ayah Niatan we nahon Sodakoh gusti abdi mayus sejak sodakoh Tapi dina hati Kudu inkar Bahwa hukum nak mayar pajak Eta hukum nak Haram Dan anu ayah ma mayar Upat di jamah kapir Ke orang muslim Dimana mana jamah kapir Hayang dijaga Harta jendara Nah Ari ayena ma kan tibaliknya Orang selaku umat islam Karakah mayar pajak Ke orang kapir Anu mana orang kapir Ayena Ayah di negara islam Gitu nya Bahkan termasuk orang ma Jadi Bapembantu Atawa babu Di negara sendiri Tanpa disadari Orang ayena Masjikene Dijajah Sebenernya nama Sabab Tuhan merdeka 100% Buktinya Orang sebagai umat islam Karakah mayar pajak Ke orang kapir Naudu billahi min Dalik Termasuk mayar pajak Ke orang kapir Bid'ah Dolalah Ta'etan Kudu dibid'ahkan Ayadik Nomor kaupat Bid'ah Bid'ah Anu makruh Seperti Bid'ah Anu makruh Seperti Zuhrafatul Masjid Mapaisan Masjid Nabi kakun Masjid Misana ayona Digindingan Nabi kakun Terlalu Indah Tingin Sainggakan Matak nimbulkan Karena khusunnya Sholat Matak nimbulkan Karena Entah khusunnya Ngalaksanakan Sholat Maka makruh Nabi kira Kira-kira Kira-kira Di masjid Ayah Pernak Pernik Anu Taya Manfa Cinta Ayah Pernah Nabi keningkatkan Keimanan Kata Kwaan Kalo Maka Mapaisan Masjid Anu Diluar Tema Tengkatkan Keimanan Kata Kwaan Kalo Eta Termasuk Bid'ah Anu makruh Kacuali Mapaisan Masjid Seperti Supaya Eling Urang Kawa Kumacana Etayat Al-Quran Jengbil Barkah Tena Nah Anu Matak Nibbulkan Eling Kawa Atawa Watasi Sulayat Jumat Termasuk Bid'ah Anu makruh Nantuk Dina Malam Jumat Solat Sawaw Ngi Tersare Sare Dintan Jawa Tungkul Makruh Setiap Dintan Setiap Pungi Urang Nelaksanakan Ibadah Tului Pancuk Paribahasa Hamba Allah Anu Dipika Cintaku Allah Resep Nelaksanakan Ibadah Solat Dintan Waktu Waktu Peting Pas Datang Dong Kap Siang Resep Alaksanakan Ibadah Puasa Jadi Ulah Dintan Jumat Malam Jumat Tungkul Salian Malam Jumat Kalimah Bid'ah Bid'ah Anu Sunat Seperteskan Mana Bid'ah Anu Solat Sunat Seperteskan Midama Solat Tarawih Diberjama'ah Diberjama'ah Sabab Jaman Rasul Tarawih Diberjama'ah Kunawan Rasul Tadi Gelarkan Berjama'ah Sabab Rasul Kasianan Bisi Nganggap Bahwa Ngalaksanakan Solat Tarawih Hukum Wajib Jaman Rasul Tadi Berjama'ah Solat Tarawih Tadi Jaman Umar Bin Khotob Supada Umat Islam Rame Kating Ngalik Kompak Dinam Malaman Petingan Bulan Ramadan Mengkati Serina Umar Dijaman Serina Umar Tarawih Diberjama'ah Bin Anak Mustahab Anu Sunat Atau contoh Bida Mustahab Sepertus Ngabangun Pondok Pesantren Luar biasa Atau Ngabangun Madrasah Bikun Ngaderas Bahkan Sahur Ayana Sapalina Ulama Pang Hadina Bida Dijaman Ayana Sallallahu Alayhi Wasallam Pang Bangsaina Bida Dijaman Ayana Majana Nyaita Midama Dina Setiap Tahun Atan Apisah Tahun Sakali Setiap Datang Bulan Maulud Ita Terima Ngayakan Hayana Hari Diperingati Lahir Kang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ku jalanku maha ngagungkan karena hari diperingati lahirna kangjeng nabi sahur abu syamah syekhul musonid nyata di antawisna contoh sepertuskan minas sodako resab ayana ngeluarkan sodako sejak naon urang ngelaksanakan ngeluarkan sodako sejak ngagungkan ke kangjeng nabi etapang saya nabi kaduawal ma'ruf ngamida melkasayan ningkatkan ibadah dinabulan maulur ngagungkan ke kangjeng nabi ku maca solawat ku mengalaksanakan pasunatan katilu wa idah harus zina tadi inatarang nganggok sesengitan kulantaran sejak ngagungkan kangkak kangjeng nabi jantan nganggok sesengitan nganggok acuk anupang saya kaupat wassurur bunga bakwa urang teh gaduh kangjeng nabi maapi minal isan ilal pukoro yusyirubi mahabati merek kabunga kajama-jam terutama jama-jamapakir dibasian kabunga sabab kajama-jamapakir bangna kudu dibasian kabunga eta jalmi pakir jalmi-jalmi anu dipikat cinta ku kangjeng nabi kurang tepungahkan dinabulan maulu teh jalmi-jalmi anu pakir sejak naon sejak ngagungkan ke kangjeng nabi sabab kangjeng nabi paling resep cinta ka jalmi-jalmi anu pakir sarang jalmi anu miskin adik sabanernya nama ngayakin acara maulu dante etateng tepidak bahkan di jaman nabi adam diaya mana buktina buktina ketika nabi adam erek ayana nikah kasih tihawa anu jantan mas kawinate nyetaku macasolawat naon pangna ayana ku macasolawat sabab kangjeng nabi adam kitu ngayakinkan bahwa teaya deik makhluk anu aling luar biasa buliak mungu Allah iwati kangjeng nabi bahkan ketika nabi adam sabadah diciptakan nabi adam ningali di lawang surga anak Allah tertulis lapad la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunau nabi adam ayana dihampuran dosana sabab nabi adam nyetaku nyandak nur cahaya kangjeng nabi kunau ayana nabi nuh disalamatkan tindak banjir sabab nabi nuh nyandak nur cahaya kangjeng nabi kunau nabi ibrahim ayana disalamatkan diduruk ketika kurajan namrud tapi untuk jantan tutung sabab di diri nabi ibrahim ayak nur cahaya kangjeng nabi kunau nabi ismail alaihi wasallam disalamatkan untuk jantan dipencit kun nabi ibrahim bahkan digantian kudung bagi kubasku etak alancur sabab terkuatan nahan nur cahaya kangjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nusahingahkan abu lahab oke orang kapir anu dicawiskan tabas yada abu lahab diwata dicawiskan lagang dina naraka tetapi ketika ayana dintan senen etak abu lahab siksa naraka nadiringankan ku Allah subhanahu wa ta'ala sabab etak abu lahab pernah ngerauskan bunga kulahirna kangjeng nabi ketika ayana abidna etak abu lahab ngerawatoskan bahwa kangjeng nabi lahir teras abu lahab bunga bakatku bunga abidna etak abu lahab diperdekakin ku abu lahab tak barokahna gitu abu lahab setiap dintan senen ku Allah siksa diringankan dina naraka Allah subhanahu wa ta'ala maka orang oke kudubingah kulahirna sah kangjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matakat tidak bodoh jalmaan mengobrolkan bahwa acara maulud ngayakan acara hari dilahirkan kangjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bina bodoh etak jalamat sabab terapal karena dauhan Allah terapal bahwa Allah ngayakan ngagungkan kangjeng nabi pangpayun ngayakan maulud itu Allah subhanahu wa ta'ala para nabi ngarauskan bina bakal lahirna kangjeng nabi para rasul nyakitu deh biraku orang selaku ayana umat terbangga tengagungkan karena lahirna kangjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dina hizi kisah dina sarah kitab juri diterangkan ayah hizi jalmi mana etak jalmi tukang maksiat ke Allah tukang doraka ke Allah tukang ngalaksanakin bobok tukang tarok tetapi etak jalmi gaduh kelebihan etak jalmi setiap dangkap bulan maulud sok ngangku acuk nupang saena nganggo sesengitan mandi lah hadir di acara mauludan pangpayuna bahkan dukika ngiring dukika beres ngorebankan harta tanaga jeng pikiran apikan ngayakan mauludan etak akhirna dina hizi waktos etak jalmi maut sabada maut termasuk ahli bagia termasuk ahli surga padahal diketahui masyarakat termasuk jalmi anu tukang doraka tukang maksiat kering tukang doraka tukang maksiat kehidup di alam dunia setiap dangkap bulan maulud kering nganggo sesengitan kering ngagung kan nabi kujalan nahun wai tak kubaraka nah etak akhirna etak lalaki jantan ahli surga nah Allah subhanahu wa